Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Di video hari ini aku bikin video yang agak berbeda Jadi hari ini aku bikin video daily vlog Tentang kerjaan aku Dan terus biasanya nih di kerjaan Kalau pagi hari aku ngapain aja sih Nah buat teman-teman semoga happy ya nontonnya Oke langsung aja Jadi kalau misalkan aku nyampe kantor Itu biasanya aku cuci langsung cuci tangan Karena perjalanan dari rumah ke kantor lumayan banget ya Jadi ya wajib banget cuci tangan lah Karena banyak banget debu Kemudian apalagi sekarang lagi musimnya corona Jadi buat teman-teman semua Itu juga wajib ya cuci tangan gitu Kalau misalkan abis di luar Nah kemudian kalau misalkan abis cuci tangan Karena di rumah aku belum sempet make up sama sekali Karena aku juga kan punya anak kicik Punya anak kecil Jadi gak sempet make up di rumah Jadi makanya aku langsung aja babelas make upnya di kantor Nah setelah dari toilet udah bersih-bersih Langsung make upan Karena kan biar agak cakepan lah ya Gak bener-bener pucat banget gitu Gak bener-bener gak ada olesan make up Jadi buat teman-teman yang lagi kerja Make up juga penting ya Nah disini aku cuma pakai moisturizer Moisturizer, moisturizer, kemudian lipstick Dan juga blush on aja sih Kemudian aku juga pakai fastlane Karena kan di bawah AC agak kering ya Untuk kulit dan juga bibir dan lain-lain Memang mendingan pakai dikit gitu ya Dan kemudian jangan lupa juga ya Pakai lotion Biar kulit tampak cerah dan juga lembut Karena memang bener-bener kayak kering banget gitu Kalau misalkan kita gak pakai lotion tuh Bener-bener garing banget gitu Jadi apa salahnya ya Untuk menjaga kulit lembab aja sih sebenernya Nah kemudian setelah aku bersih-bersih Juga udah pakai make up Kemudian pakai lotion juga udah Saatnya pumping Karena alhamdulillah aku sekarang sedang menyusui Jadi kalau misalkan di tempat kerja Itu wajib pumping per 2 jam Atau per 3 jam lah ya Nah disini biasanya pagi-pagi tuh Aku milihin ice chill yang agak lembek Jadi yang belum keras Yang belum beku gitu Nah kemudian kalau setelah dipilih Itu aku masukin dulu ke kulkas Karena biar yang satu udah lembek Kemudian membeku Kemudian bisa ditukar lagi Dengan yang satunya lagi gitu Karena keadaan asih kan harus dalam suhu dingin Supaya gak basi gitu Nah biasanya setelah prepare Kayak ice gel itu harus dimasukin ke kulkas Kemudian saatnya pumping Pumpingnya sih cuma bentar ya Paling 30 menit atau 25 menit Tergantung kebutuhan aja sih sebenernya Oke dan semuanya udah beres Pagi-pagi itu Aku langsung meluncur ke kerjaan Nah disini pertama kali yang harus dilakukan adalah Kayak buka laptop Kemudian komputer juga Karena disini aku ada 2 Apa? 2 aplikasi ya Jadi harus buka dua-duanya Dan setelah itu Aku kayak ngecek customer dan principal gitu Jadi harus memisahkan kebutuhan customer dan juga principal gitu Jadi maksudnya itu Kan data atau dokumen yang ada di meja itu Menyatu ya Antara customer dan principal Makanya disini pagi-pagi banget Aku harus misahin Karena kan nantinya itu bakalan di input Dan oh iya Just info aja sih Aku disini Bekerja di pedagang besar farmasi Jadi itu background pendidikan aku sendiri adalah farmasi Dan alhamdulillah Pekerjaan aku juga masih nyambung-nyambung dengan farmasi gitu Jadi disini kita Perusahaan aku maksudnya ya Supply chemical Baik itu ke pharma Kemudian ke perusahaan makanan Minuman Kemudian Peternakan dan juga yang lain-lain ya Yang membutuhkan chemical gitu Jadi kita memang bener-bener supply ke Apa namanya Ke sektor itu gitu Kemudian setelah misah-misahin Antara dokumen principal dan juga Dokumen customer Disini aku misahin tanda terima Yang udah pengiriman barangnya tuh udah beres gitu Jadi kita cekin tanda terimanya Siapa aja gitu Dan setelah itu Setelah lengkap semua dokumennya Yaudah kita rapihin aja gitu Kayak biasa Cuman itu tuh sebagai kayak arsip Kalau misalkan kita udah kirim barang Dan udah diterima oleh orang tersebut gitu Setelah semuanya beres Aku harus input beberapa nama customer dan principal juga Cuman bisa dicicil sih Karena kan banyak banget ya Yang harus di input Makanya aku cicil per hari tuh Misalnya berapa customer Atau berapa principal gitu Supaya lebih ringan aja sih nanti Kalau misalkan laporan Biar gak numpuk banget Makanya aku cicil kerjaannya Jadi tiap hari kayak gitu aja continue gitu Kemudian memisahin laporan Kemudian laporin hasil kerjaan aku Kayak gitu aja sih sebenernya Oke temen-temen Jadi itu adalah video Keseharian aku dalam bekerja Sebenernya sih mungkin job day seorang beda-beda ya Cuman kalau kerjaan aku ya gini-gini aja Tapi tetep dijalani Tetep-tep disyukurin Ya Alhamdulillah gitu ya Di masa pandemi kayak gini Masih bisa bekerja Kemudian masih diberi kesehatan Dan masih diberi Kelancaran gitu Dan buat temen-temen semua Makasih banyak ya Yang udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Tonton terus ya video-video aku Supaya aku makin semangat Bikin video di channel youtube aku Bikin video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax